Nah jadi, kalau kita yang tidak mengundang teman atau tidak mempunyai repral, kita tinggal withdraw-nya menggunakan Litecoin. Fee-nya atau biayanya hanya 0,001 Litecoin. Hai, welcome to the channel, Om Ehan. Di awal video ini, gue mau bilang dulu bahwa gue akan ngebahas mengenai sebuah aplikasi penghasil uang, atau yang tepatnya adalah aplikasi penghasil cryptocurrency. Dan mengenai aplikasinya itu yang akan gue bahas di video ini, tanpa mengundang teman atau tidak mempunyai repral sama sekali, hanya modal daftar, kemungkinan dan menurut gue bisa withdraw, oke? Nah jadi, ketika kalian tertarik dan ingin mencobanya, gue sarankan kalian tonton aja video ini dari awal hingga selesai, agar tahu bagaimana cara daftarnya untuk benar-benar berhasil mendapatkan reward atau mendapatkan bonusnya. Dan untuk cara withdrawnya nanti akan gue kasih tahu juga, oke? Dan di video kali ini, gue juga akan ngasih tahu info pemenang giveaway, yang kemarin itu gue adakan, giveaway 2000 dogecoin untuk 2 orang pemenang, tapi itu di akhir video, oke? Dan di video kali ini juga, gue akan mengadakan giveaway lagi, giveaway 1500 dogecoin untuk 3 orang pemenang, yang masing-masing akan mendapatkan 500 dogecoin. Jadi, buat kalian yang ingin ikutan giveaway, silahkan komen aja di video ini dengan mencantumkan alamat wallet dogecoin kalian, like video ini, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel Youtube Om Ehan, oke? Nah, jadi lanjut aja ke pembahasan ya, guys. Jadi, nama aplikasi yang akan gue bahas itu, aplikasinya adalah... Bigger. Nah, yang ini, kalian bisa lihat. Jadi, aplikasi Bigger ini di tanggal 1 Februari, itu sudah gue share atau sudah gue kasih tahu di saluran atau di channel telegram gue, kalian bisa lihat. Jadi, kalau kalian yang baru daftar di aplikasi Bigger, akan mendapatkan reward atau mendapatkan bonus, bonus berupa token BG sebanyak 1000 token BG, yang setara 1,4 USD. Dan ini mungkin nanti akan jadi pertanyaan. Apakah benar hanya 1,4 USD bisa withdraw? Makanya gue sarankan kalian tonton aja dari awal hingga selesai, agar tahu bagaimana cara untuk me-withdraw-nya, oke? Kita juga akan mendapatkan reward berupa ticket, oke? Reward-nya itu berupa ticket, sebanyak 2 ticket. Kalian bisa lihat, ticket ini fungsinya untuk bermain, bermain roll atau spin di aplikasinya. Kalian bisa lihat, untuk reward atau hadiah dari bermain spin, itu ada 1 bitcoin, 1 ethereum, ada token GGA, 1 USDT, ada token BDT, dan token hair. Kalian bisa lihat aja. Mungkin aja nanti kalau kalian bermain gamenya, bisa mendapatkan 1 bitcoin atau 1 ethereum. Untung-untungan sih kalau bermain game seperti ini, oke? Nah, jadi, di aplikasi Bigger ini, gue akan coba buka dulu tampilannya, atau gue buka aplikasinya. Jadi, kalian tahu dalaman dari aplikasinya seperti apa. Jadi, dalamnya seperti ini. Kalian bisa lihat, gue mempunyai 20,92 USD. Karena gue mempunyai token BG sebanyak 14.500 token BG. Jadi, estimasi ke dollarnya segini, 20,92 USD. Dan, untuk tiketnya itu, untuk memainkannya atau bermain spinnya itu, kalian tinggal tekan aja spin well, nanti akan masuk ke halaman untuk memainkan spinnya. Nah, seperti ini kalian bisa lihat. Di sini gue nggak bisa memainkannya lagi, karena tiketnya sudah 0 atau tidak ada lagi. Dan, untuk mendapatkan tiket ini, kalian hanya perlu login atau membuka aplikasinya setiap hari. Oke? Jadi, setelah 1x24 jam, kita akan dapat lagi 2 tiket. Oke? Jadi, 2 tiket itu reward atau hadiah harian. Nah, untuk benar-benar mendapatkan 1000 token BG, itu kalian wajib mendaptar dan menyelesaikan verifikasi KYC. Kenapa gue bilang seperti itu? Karena, kalau kalian cuma daftar aja, tanpa menyelesaikan verifikasi KYC, itu hanya mendapatkan 500 token. Dan, kalau kalian sudah berhasil mendaptar, dan melakukan verifikasi KYC, kalian bakal dapat tambahan. Ketika verifikasi KYC kalian di-approve atau sudah sukses, bakal dapat tambahan 500 token BG, dan totalnya 1000 token BG. Nah, di sini gue akan jelaskan dulu sebelum lanjut, untuk cara daftar, jelaskan bagaimana cara menukar token BG. Jadi, token BG itu bisa ditukar ke Ethereum, ke Bitcoin, atau ke USDT. Caranya, tekan aja atau ke halaman OTC. Jadi, setelah kalian sudah berada di halaman OTC ini, kalian perlu menekan sell, atau memilih sell, dan setelah itu di sini kalian pilih BG. Di sini kalian jual aja, reward atau bonus yang kalian daftarkan, maksudnya yang kalian dapatkan dari daftar dan verifikasi KYC, sebanyak 1000 BG. Kalian bisa lihat, 1000 BG kalau ditukar ke token CNY, itu bakal dapat 10 token CNY. Nah, jadi, CNY yang kalian dapatkan, itu CNY-nya, bisa kalian tukar lagi ke USDT, ke Ethereum atau ke Bitcoin. Dan di sini gue akan kasih contoh, misalkan gue tukar CNY ke Ethereum, sebanyak 10 CNY, bakal dapat Ethereum sebanyak 0,0137 Ethereum. Dan apakah withdraw harus menggunakan Ethereum? Tidak. Untuk withdraw, kalian itu wajib mengubahnya lagi. Mengubah Ethereum atau meng-exchange Ethereum ke Litecoin. Caranya bagaimana? Kalian perlu ke halaman market. Oke, ke halaman market, dan setelah itu pilih yang Ethereum. Pertukaran Ethereum. Tukar Ethereum-nya ke Litecoin. Oke, nah jadi, Ethereum yang kita tukar ke Litecoin, itu bakal dapat Litecoin berapa? Jadi bakal dapat Litecoin-nya, di sini gue akan memperlihatkan ke kalian ya guys. Gue akan ke CoinGecko dulu, untuk memperlihatkan hasil Litecoin yang kita dapatkan. Oke guys, di sini gue sudah membuka CoinGecko. Kalian bisa lihat aja, gue sudah berada di pertukaran Ethereum ke Litecoin. Jadi Ethereum sebanyak 0,0137 Ethereum. Kalau gue tukar ke Litecoin, itu bakal dapat 0,0439 Litecoin. Kalian bisa lihat. Oke, nah jadi setelah kita sudah tukar ke Litecoin, baru kita withdraw dengan Litecoin. Jadi cara withdrawnya, kalian perlu ke halaman account, lalu pilih My Wallet, dan setelah itu tekan Withdraw, dan pilih aja Litecoin. Nah di sini kalian tinggal masukkan aja alamat wallet Litecoin dari Indoduck, dan setelah itu di sini tinggal masukkan jumlahnya, 0,0439. Jadi P atau biaya Withdraw itu sangat murah banget, kalau menggunakan Litecoin. Hanya 0,001 Litecoin. Oke, dan di sini, yang harus dibayar 0,0449. Kenapa jadi lebih mahal atau lebih naik? Karena di sini kita harus langsung mengurangnya. Sebelumnya, 0,043 harus kita kurang dengan P atau biaya Withdraw. Jadi 0,0429. Jadi nanti akan sesuai dengan saldo yang kita miliki. Oke, lalu tekan aja OK, dan setelah itu nanti akan ada prosesnya. Nah, jadi cara withdrawnya seperti itu. Walaupun kita hanya mendapatkan 1,3 USD, bisa withdraw. Oke, nah, lanjut untuk ngasih tahu bagaimana cara mendapatkan tiket harian, yang ini. Cara mendapatkan tiket hariannya, agar bisa mendapatkan 2 tiket, itu cukup mudah banget. Jadi, gue sempat membuat video, ketika gue mempunyai 2 tiketnya, yang masih belum gue mainkan. Di sini kalian bisa lihat, gue buka aplikasi Bigger. Nah, di sini gue sudah membuka aplikasinya. Nah, di sini gue sudah membuka halaman, atau game Spin. Kalian bisa lihat, gue menunjukkan atau ngasih tahu bahwa gue hanya mempunyai 1 tiket. Bahkan, padahal gue bilang sebelumnya, dapat 2 tiket. Jadi, kita wajib memainkan dulu 1 tiket. Dan di sini kalian bisa lihat, tiket gue 0, tidak ada lagi. Jadi, untuk mendapatkan tiket 1 lagi, tekan share, lalu tekan copy link. Dan otomatis kita akan dapat 1 tiket lagi. Nah, jadi tinggal mainkan aja gamenya. Oke, nah, jadi cara untuk mendapatkan 2 tiket, setiap hari seperti itu ya guys. Jadi, lanjut aja nih, untuk cara daftarnya bagaimana. Jadi, untuk cara daftar, misalkan di video ini kurang jelas, atau kepanjangan, kalian bisa lihat aja di channel telegram gue. Jadi, untuk link menuju postingan, ke channel telegram gue, mengenai Bigger, nanti akan gue sediakan di deskripsi video ini ya guys. Nah, jadi lanjut untuk cara daftar, ketika kalian mengklik link gue, atau link yang ada di deskripsi video ini, kalian nanti akan diarahkan, ke situs atau ke website-nya. Dan kalian itu disuruh melakukan, atau mengisi data pendaptaran. Di sini kalian pilih, negara, atau kode negara sesuai kalian berada, kalau Indonesia, pilih plus 62. Lalu di sini, masukkan nomor telepon, tanpa angka 0, langsung 8, sampai akhir nomor telepon kalian. Setelah itu, tekan send dulu, nanti kalian akan menerima SMS, di nomor telepon yang ini, di nomor telepon yang kalian masukkan di sini, dan SMS-nya itu berupa kode, dan kodenya masukkan di sini, lalu buat password, dan setelah kalian buat password, tekan aja create account, oke? Jadi setelah kalian tekan create account, nanti akan dibawa ke halaman seperti ini, tekan aja download bigger, setelah kalian tekan download bigger, nanti akan ada lagi perintah seperti ini, tekan aja yang ini, setelah kalian tekan yang ini, nanti akan ada proses download aplikasi bigger. Selesaikan download aplikasinya, install, dan setelah kalian install, buka aplikasinya. Lalu setelah kalian buka aplikasinya, disini kalian wajib dulu mengubah bahasanya Karena bahasanya Cina, jadi perlu ke halaman account atau halaman profil ini Lalu tekan icon gear atau pengaturan yang ini Nah, jadi setelah kalian sudah berada di pengaturan, ubah bahasa itu ada di nomor 4 Nah, yang ini, oke, ada di nomor 4, ubah saja ke English Jadi setelah kalian sudah ubah ke bahasa Inggris, lanjut untuk melakukan login Ke halaman account lagi, lalu tekan sync end, oke Jadi setelah kalian tekan yang ini, lakukan login, masukkan nomor telepon yang kalian daftarkan sebelumnya di websitenya Tinggal menyelesaikan verifikasi KYC Caranya untuk menyelesaikan verifikasi KYC, ke halaman account lagi, lalu tekan ID verification, oke Nah, jadi setelah kalian tekan yang ini, akan membuka halaman untuk menyelesaikan verifikasi KYC Jadi untuk menyelesaikan verifikasi KYC disini, yang wajib kalian isi atau kalian pilih negara sesuai kalian berada Masukkan nama lengkap, setelah itu pilih ID tipe ini adalah Kalian ingin menggunakan SIM, KTP, atau paspor, oke Dan setelah itu disini, masukkan nomor KTP, SIM, atau paspor Tergantung yang kalian gunakan atau yang kalian pilih disini Setelah itu disini, kalian tekan aja Atau kalian upload gambar sesuai petunjuk yang ada di bawah ini Jadi ini foto KTP depan, SIM depan, atau paspor depan Setelah itu disini, yang gambar nomor 2 adalah gambar KTP belakang atau SIM belakang Setelah itu, untuk foto yang terakhir atau gambar terakhir yang perlu kita upload adalah gambar selfie kita Selfie-nya memegang KTP atau SIM dan kertas putih yang bertuliskan nama market atau nama aplikasinya Bigger Dan ada tambahan tulisan berupa nama kita sendiri Nama lengkap kita, lalu tanggal melakukan verifikasi KYC Contohnya seperti ini ya guys Mana ya? Nah yang ini, kalian bisa lihat Jadi disini, kalian tulis Bigger Setelah itu disini, di nomor 2 kalian tulis nama kalian Dan yang paling terakhir adalah tanggal kalian melakukan KYC Oke, jadi misalkan ketukar Nama kalian duluan, lalu Bigger dan tanggal Itu mungkin juga bisa Oke, nah jadi cara untuk melakukan verifikasi KYC seperti itu Kalau verifikasi KYC kalian benar Hanya dalam 30 menit langsung di-uprop Atau sudah akan ketahuan hasilnya sukses atau tidak Oke, nah jadi disini atau di video kali ini Sudah cukup ya pembahasan mengenai aplikasi Bigger Karena sudah detail banget juga Sudah gue kasih tahu Cara daftar, cara melakukan pertukaran token BG Lalu meng-exchange-nya Dan cara withdrawnya pun sudah gue kasih tahu Termasuk untuk cara bermain spin-nya Oke, dan cara untuk mendapatkan 2 tiket per hari Juga sudah gue kasih tahu Jadi disini gue akan lanjut Untuk mencari siapa pemenang giveaway Tapi disini gue akan coba dulu Untuk menunggu sampai jam 7 malam Atau jam 8 malam Karena video ini akan gue upload Sekitar jam 7 malam atau jam 8 malam Oke, jadi kita tunggu aja Oke guys, disini karena sudah jam 8 malam Jadi gue akan lanjut untuk mencari Pemenang giveaway yang ada di video ini Jadi gue akan salin link videonya Dan disini kalian bisa perhatikan aja Dua pemenang yang masing-masing mendapatkan 1000 dogecoin Dan disini gue tanpa bicara Atau gak ada suara sama sekali Oke Sub indo by broth3rmax